Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Dibacakan, terjemah Kitab Suci Al-Quran. Surat nomor 2, Surat Al-Baqarah, Sapi. Jumlah 286 ayat. Juz ke-1. Dibacakan dari ayat 1 sampai ayat 60. Auzubillahiminasyaitonirojim. Bismillahirrohmanirrohim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. 2. 1. Alif Lam Yim. 2. 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. 2. 3. Yaitu mereka yang beriman kepada yang goib. Melaksanakan sholat dan menginfakan sebagian reseki yang kami berikan kepada mereka. 2. 4. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran, yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dan kitab-kitab, yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. 2. 5. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. 2. 6. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka. Engkau, Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. 2. 7. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. 1. Penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat asab yang berat. 2. 8. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. 2. 9. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. 2. 10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat asab yang pedih, karena mereka berdusta. 2. 11. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. 2. 12. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. 2. 13. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. 2. 14. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. 2. 15. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. 2. 16. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. 2. 17. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api, setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya, yang menyinari, mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. 2. 18. Mereka tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. 2. 19. Atau seperti orang yang ditimpa, hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. 2. 20. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. 2. 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. 2. 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. 2. 23. Dan jika kamu meragukan Al-Quran, yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. 2. 24. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. 2. 25. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. 2. 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. 2. 27. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. 2. 28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. 2. 29. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. 2. 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan halifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. 2. 31. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama, benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat. Seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. 2. 32. Mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. 2. 33. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. 2. 34. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. 2. 35. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi, janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang salim. 2. 36. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari, segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. 2. 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh, Allah maha penerima tobat, maha penyayang. 2. 38. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 2. 39. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. 2. 40. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. 2. 41. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran, yang telah aku turunkan yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. 2. 42. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. 2. 43. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. 2. 44. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? 2. 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang husyuk. 2. 46. Yaitu, mereka yang yakin, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. 2. 47. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. 2. 48. Dan takutlah kamu pada hari, ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikitpun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. 2. 49. Dan ingatlah, ketika kami menyelamatkan kamu dari, Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembeli anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. 2. 50. Dan ingatlah, ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan. 2. 51. Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Kemudian kamu, Bani Israel, menjadikan patung anak sapi, sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. 2. 52. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur. 2. 53. Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa Kitab dan Furkon, agar kamu memperoleh petunjuk. 2. 54. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi, sebagai sesembahan karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. 2. 55. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas, Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan. 2. 56. Kemudian, kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur. 2. 57. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah, makanan, yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. 2. 58. Dan ingatlah, ketika kami berfirman, Masuklah ke negeri ini, Baitul Magdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan, yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuh, dan katakanlah, Bebaskanlah kami, dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. 2. 59. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain, yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. 2. 60. Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya, masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki, yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Bert sambung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.